Pemirsa seorang pelaku penjambretan disertai kekerasan di bekuk aparat Polres Tangerang, Kota. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan saat korban terjatuh akibat dijambret di Jalan Mawar Indah, Cipondoh, Kota, Tangerang. Korban bernama Jenny mengalami luka berat akibat menabrak tembok rumah warga. Korban pun segera dibawa ke rumah sakit. Namun usai menjalani perawatan selama empat hari, korban akhirnya meninggal dunia. Tersangka Renaldo dibekuk di rumahnya di kawasan Kaider, Jakarta Barat. Dan Pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini, kasus penjambretan yang menyebabkan korban tewas. Segera kita bergabung dengan Kapolres Metro Tangerang, Kombes Pol Deunijiu, De Fatima. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik. Pak Kapolres, sebenarnya seperti apa kondisi korban yang kemudian menyebabkan korban hingga meninggal dunia? Ya, peristiwa ini terjadi pada saat pelaku melakukan penjambretan terhadap korban. Kemudian pada saat korban terjadinya penjambretan itu korban panik dan kaget. Akhirnya menggas motor yang ditumpanginya yang kencang, menabrak kembok warga. Sehingga perjadilah benturan yang sangat keras dan korban jatuh mengalami luka yang sangat parah di kepala langit. Kemudian korban segera dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan tindakan medis di rumah sakit. Baik. Sebenarnya apa saja motif dari pelaku kemudian melakukan aksi jambret? Apakah ini memang pertama kalinya ataukah sudah sering dilakukan? Motif terjadinya penjambretan oleh pelaku ini, karena pelaku ini, ini baru peristiwa pertama yang dilakukan oleh pelaku menurut pengakuannya. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi pada korban ini dari pelaku, karena pelaku ini terlilip utang. Pada saat dia melakukan kegiatan penamit tindakan ini, karena dia terlilip utang, akibat daripada sering main game. Nah, dari sering main game ini, maka dia berkekurangan uang untuk melakukan permainan game ini. Sehingga dia melakukan utang, untuk menurut pengaku ini, dia melakukan tindakan penjambretan ini terhadap warga. Pada saat aksi jambret ini dilakukan oleh pelaku, sebenarnya barang apa Pak yang berhasil pada saat itu diambil atau mungkin uang berapa rupiah? Ya, pada saat tindakan ini terhadap korban, hasil jambretannya tidak seberapa. Korban hanya kebetulan membawa uang tunai Rp230 dan sebuah handphone yang mereknya Oppo F1, yang total kurang lebih sekitar Rp20. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kompes Pola, Dionijiu, Defatima. Terima kasih sudah bergabung di Ragam Perkara.